Intro Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ikuti jalan sehat pada peringatan hari ulang tahun pemuda Pancasila yang dilaksanakan di pantai Pondok Permai, Kecamatan Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Sebanyak 1.500 peserta jalan sehat ini dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dengan mengitari rute kawasan jalan Pondok Indah Permai hingga ke Pantai Cermin. Terlihat Edy Rahmayadi ikut berbaur dengan para peserta jalan sehat didampingi oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Haji Kodrat Syah dan anggota DPRD Kota Medan Ilham Syah. Ada pun tujuan dari jalan sehat ini dilakukan untuk membiasakan diri agar selalu ingat untuk berolahraga. Pemuda Pancasila yang ada di sini bahwasannya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengadakan yang mau mencoba merubah ideologi bahwa Pancasila bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek antara Gubernurannya semua harus jujur, disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas organisasi atau tugas negara momentum untuk seluruh bangsa ini. Pesan kepada pemuda apa nih Pak? Khususnya pemuda belajar jujur dan disiplin supaya ke depan Indonesia lebih baik hari ini. Setelah selesai melaksanakan jalan santai kegiatan pun dilanjutkan dengan melakukan pelepasan balon ke udara sebagai tanda perayaan hari ulang tahun Pemuda Pancasila. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Haji Kodrat Syah berharap kepada anggota organisasi kepemudaan dan seluruh pemuda yang ada di Sumatera Utara untuk belajar jujur serta yang terutama agar menjauhi narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata